Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia Setelah lama Wan Saiful berdiam diri Setelah dikenakan dakwaan, dia berdiam diri lama sangat tak keluar apa-apa kenyataan Kali ini dia buat kenyataan yang pasti mengejutkan Tak disangka oleh Muhyiddin Yassin Dia sendiri mengakui di dalam satu artikel daripada BH Online 28 Januari, dia kata Pak, jangan nafikan Jangan nafikan bersatu ada cabaran dalaman Cabaran dalaman, maksudnya memang ada pergolakan Walaupun siapa pun nak dedak, apa itu Nak nafikan, tapi kalau sudah terlalu ketara Macam mana mau nafikan lagi? Bersatu perlu untuk mengakui wujudnya cabaran dalaman parti Hingga membawa kepada pengalihan Sokongan secara beramai-ramai ahli parlimen mereka kepada pentadbiran kerajaan madani Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan Berkata, kepimpinan bersatu wajar bermuhasabah dan melihat secara mendalam puncanya Katanya Tambahnya, bersatu jangan nafikan Memang ada cabaran dalam pucuk pimpinan Dan pucuk pimpinan perlu untuk menggembling tenaga bagi menyelesaikan cabaran ini Kerana jika tidak diselesaikan, tak peliklah jika ia akan berterusan katanya Apakah cabaran dalaman yang dimaksudkan ini? Sudah dinafikan berkali-kali, tapi betulkah? Tak ada Tapi kalau sampai MPT sendiri yang mengaku ada memang cabaran dalaman Memang bagaimana mau buktikan tiada lagi? Susah juga Dalam masa sama katanya, seluruh kepimpinan perlu bermuhasabah Kenapa di bawah pimpinan yang disokong ahli masih berlaku perkara begini Katanya ketika ditemui selepas pemberita selepas program wacana intelek Pembangunan ekonomi Bumi Putra di bawah kerajaan Mardani di sini hari ini Beliau mengulas tindakan enam ahli parlimen bersatu yang menyokong kepimpinan perdara menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan terbaru ialah ahli parlimen Daripada Tanjong Karang, Kapten Bersara Datuk Dr. Zulkaperi Hanapi Sebelum ini, lima ahli parlimen bersatu telah mengambil langkah yang sama Iaitu Kuala Kangsar, Jeli, Gua Musang, Bukit Gantang dan Labuan Mengulas pendedahan ahli parlimen Bukit Gantang pula Iaitu Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abu Fasal Yang mendakwa sebenarnya lebih ramai lagi ahli parlimen blok pembangkang Iaitu blok daripada Perikatan Nasional akan menyokong Perdana Menteri Wan Saiful berkata ia berada di luar pengetahuannya Dia tidak menafikan tapi dia kata di luar pengetahuan Mungkinkah ini ada gambaran bahwa ya mungkin ada, mungkin tidak Jadi katanya elok kita tunggu dan lihat Saya tak rasa ahli parlimen Bukit Gantang ada maklumat penuh Melainkan dia jadi perancang semuanya Wow, kena balik eh Setakat yang saya tahu dia kata dia bukan juru rancangnya Dan saya tahu mana dia dapat maklumat berkenaan Malam ini kita akan adakan mesyuarat dan bincangkan apa yang berlaku Tengoklah reaksi Presiden nanti bagaimana katanya Mengulas pandangan pelbagai pihak mengenai keperluan Muhyiddin untuk meletak jawatan Selepas dikatakan wujud dua kem bersatu dengan ada yang mahukan setiausaha agung Datuk Seri Hamzah Zainuddin menerajui parti itu Wan Saiful berkata soalan itu berbangkit Soal itu berbangkit Malah katanya sebelum ini Muhyiddin sendiri berhajat untuk melepaskan jawatan berkenaan Nak cabar kepimpinan Presiden atau minta letak jawatan itu platform pada perimpunan agung parti Dalam perimpunan agung bersatu yang lalu semua sebuah lat suara mempertahankan Muhyiddin Walaupun beliau berhajat melepaskan jawatan Ia ditolak dan itu menandakan sokongan yang diterima oleh Presiden katanya Menjawab isu wujud dua kem dalam bersatu Beliau berkata ia berkemungkinan timbul disebabkan berlaku perbezaan pendangan dalam pucuk pimpinan Jadi katanya saya tak tahu macam mana cerita ini timbul Jawatan setiausaha agung pun dilantik Presiden Sebagaimana jawatan lain seperti bendahari dan ketua penerangan Saya tak nampak kemungkinan ada dua kem Mungkin ada berlaku perbezaan pandangan katanya Jadi katanya setahu saya bersatu sekarang bergerak sebagai satu pasukan Dan sememangnya wajar ada pandangan Berbagai pandangan supaya hiduplah sedikit mesyuarat Saya tak nampak ada yang tak sihat sedang berlaku katanya Oke so tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Kita nantikan berita demi berita Apa keputusan seterusnya Saya fikir lama-kelamaan Kabar angin Selalu di Malaysia Berita tentang politik bermula dengan kabar angin Kabar angin, kabar angin, kabar angin Last-last jadi kabar betul Jadi adakah kabar angin ini Akan berlaku juga betul-betul Iaitu Hamzah Zainuddin akan menggantikan Muhyiddin Yassid Kemudian Azmin Ali pula Tidak bengam dengan Azmin Ali kah macam manakah Kita tengoklah Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Hampir pasti Hampir pasti Hampir lah Belum pasti betul Belum confirm Tapi hampir pasti Akan ada pilihan raya kecil Oh Kalau betul ini terjadi Tanjung Karang pertama Sasaran Kerusi Kosong kerusi Kata bersatu Kerusi Parlimen Tanjung Karang Kini sasaran utama bersatu Untuk dikosongkan Bagi memberi laluan Pilihan raya kecil PRK Susulan tindakan Wakil rakyatnya Datuk Dr. Zulkaperi Hanafi Yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Kalau berani buatlah Kita tengok Menang tak menang lagi Haa Menangkah Atau kalah Kita tengoklah Haa Tanjung Karang ni Bukan dekat Kelantan Bukan dekat Terengganuh Bukan dekat Perlis Bukan dekat Kedah Bukan Tanjung Karang ni Jauh daripada tempat itu Jadi Bukan ku bukuat pas Haa Tak payahlah cakap Kalau bersatu Bersatu Bagi saya Tak kuat mana pun Sekarang Yang dia harap ni Pas saja Haa Jadi Yelah Kalau berani Buat PRK Kita tengok siapa menang nanti Kalau memang menang juga bersatu Oke lah Haa Kalau berani Bagi bersatu Tanding lagi dekat sana Kita tengok lah Haa Ahli majlis pimpinan tertinggi MPT bersatu Yaitu Muhammad Rafiq Abdullah Berkata Tindakan itu Selaras keputusan yang dibuat Melalui mesuarat khas parti itu Malam tadi Untuk mengambil tindakan Undang-undang Keatas wakil rakyatnya Yang khianat Bercakap kepada FMT Katanya Zulkaferi Mungkir janji Apabila membuat Akuan bersumpah SD Menyokong presiden Bersatu Tarsimuddin Yassin Dan tidak akan Mengkhianati parti itu Selama Selepas lima ahli parlimen Beralih sokongan Wah Ada pula Bercigitu lah Rupanya Oke Jadi Satu kerusi Dah boleh teruskan Tindakan undang-undang Kepada Zulkaferi Dia selepas Insiden Beberapa ahli parlimen Bersatu Beralih sokongan Ada Buat aku janji Dengan parti Oh Rupanya ini Yang kita tak tahu Rupanya selepas Ada saja ahli parlimen Yang sokongan luar Diorang pun Buatlah aku janji Dah takut lah Itu kan Katanya Dia Zulkaferi Dah buat SD Tak hianat Jadi kita teruskan Tindakan undang-undang Dalam masa terdekat Katanya Zulkaferi Adalah ahli parlimen Bersatu ke enam Yang menyatakan Sokongan kepada Perdana Menteri Dengan ini Lima yang lain Bersama-sama dengan Yang lima yang lain lah Oke Terdahulu Setiaus agung bersatu Iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin Berkata Mesyuarat malam tadi Telah bersetuju Memindak Perlembagaan parti Bagi menghalang Tindakan khianat Dalam kalangan Wakil rakyatnya Daripada berulang Pada masa depan Itulah Dulu waktu Pembentangan pertama Draft undang-undang Untuk Untuk Akta anti lompat parti Siapa yang tak setuju Sekarang Nah Sendiri terkakai-kakai Kakailah kamu Selepas ini Ahli parlimen Larut itu berkata Wakil rakyat bersatu Yang didapati Hianat Boleh kehilangan kerusi Selain Zulkaferi Rafiq berkata Tindakan sama Akan diambil Terhadap Lima lagi Ahli parlimen Yang beralih sokongan itu Selepas mesyarat agung khas Diadakan untuk Memindah perlembagaan Katanya Lima Lagi Yaitu ahli parlimen Yang beralih sokongan Selepas kita pindah Perlembagaan parti Kita akan seluarkan surat Tanya adakah mereka Bersama parti Atau tidak Kita akan lawan Sampai kerusi itu Dikosongkan Katanya Wah Baguslah Mesyarat agung Belum diputuskan Itu pejabat Tengah uruskan Tarik prosedur Dia kita ada Pasukan guaman kita Katanya Dalam pada itu Beliau turut Memaklumkan FMT Bahwa episode Peralian sokongan itu Tidak menganggu Usaha perakatan nasional Untuk menggulingkan Kerajaan Masih lagi Rupanya berusaha Bagaimana kamu Mau guling kerajaan Saya pun tidak tahu Pelik juga lah Manusia-manusia Yang gagal matematik Hai Bye-bye